Asal Usul Wangsa Isyana, menurut Wikipedia Wangsa Isyana atau Dinasti Isyana adalah sebuah dinasti yang berkuasa dan memerintah di Kerajaan Medang, periode Jawa Timur, pada abad ke-10 sampai masa akhir Kerajaan Kadiri awal abad ke-12. Istilah Isyana berasal dari nama Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa, yaitu gelar Empu Sindok, setelah menjadi Raja Medang pada tahun 929 hingga 947. Dinasti ini menganut agama Hindu Aliran Siwa. Berdasarkan agama yang dianut, Empu Sindok diduga merupakan keturunan Sanjaya, pendiri Kerajaan Medang periode Jawa Tengah. Salah satu pendapat menyebutkan bahwa Empu Sindok adalah cucu Empu Daksa yang memerintah sekitar tahun 910-an. Empu Daksa sendiri memperkenalkan pemakaian Sanjaya Warsa, kalender Sanjaya, untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah keturunan asli Sanjaya. Dengan demikian, Empu Daksa dan Empu Sindok dapat disebut sebagai anggota wangsa Sanjaya. Kerajaan Medang di Jawa Tengah hancur akibat letusan gunung merapi menurut teori Van Bamelen. Empu Sindok kemudian memindahkan ibu kota Medang dari Mataram menuju Tamelang. Beberapa tahun kemudian, ibu kota dipindahkan lagi ke Watu Galuh. Kedua istana baru itu terletak di daerah sekitar wilayah Jombang sekarang. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Lanjut ya guys. Empu Sindok tidak hanya memindahkan istana Medang dari barat ke timur, tetapi ia juga dianggap telah mendirikan dinasti baru bernama Wangsa Isyana. Namun terdapat pula pendapat yang menolak keberadaan wangsa Sanjaya dan wangsa Isyana, antara lain yang diajukan oleh Profesor Poerbat Jaraka, Pusponegoro, dan Noto Sutanto. Menurut versi ini, di dalam kerajaan Medang hanya ada satu dinasti dan keluarga yang memerintah, yaitu wangsa Shailendra, keluarga Shailendra yang semula beragama Hindu. Lalu kemudian terpecah dengan munculnya anggota Shailendra lain yang beragama Buddha. Dengan kata lain, versi ini berpendapat bahwa Mpu Sindok adalah anggota wangsa Shailendra yang beragama Hindu Siwa, dan kemudian memindahkan istana kerajaan Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Silsilah wangsa Isyana dijumpai dalam Prasasti Pucangan tahun 1041, atas nama Air Langga, seorang raja yang mengaku keturunan Empu Sindok. Prasasti inilah yang melahirkan pendapat tentang munculnya sebuah dinasti baru sebagai kelanjutan wangsa Sanjaya. Jikal bakal wangsa Isyana tentu saja ditempati oleh Empu Sindok, alias Maharaja Isyana. Ia memiliki putri bernama Sri Isyana Tunggawijaya, yang menikah dengan pangeran Bali bernama Sri Lokapala. Dari perkawinan itu lahir Makutawang Sawardan, yang kemudian memiliki putri bernama Mahendradata, yaitu ibu dari Air Langga. Ayah dari Air Langga adalah Udayana Warmadewa, Raja Bali. Dalam beberapa Prasasti, nama Mahendradata atau guna pria Dharma Patni disebut lebih dulu sebelum suaminya. Hal ini menunjukkan seolah-olah kedudukan Mahendradata lebih tinggi daripada Udayana. Mungkin saat itu Bali merupakan negeri bawahan Jawa. Penaklukan Bali diperkirakan terjadi pada zaman pemerintahan Diyah Balitung, sekitar tahun 890 hingga 900-an. Prasasti Pucangan juga menyebutkan, seorang raja bernama Dharma Wangsa Teguh, mertua sekaligus kerabat Air Langga. Para sejarawan cenderung sepakat bahwa Dharma Wangsa adalah putra Makutawang Sawardan. Pendapat ini diperkuat oleh Prasasti Sirah Keting, yang menyebut Dharma Wangsa dengan nama Sri Maharaja Isyana Dharma Wangsa. Dengan demikian, Dharma Wangsa dapat dipastikan sebagai keturunan Empu Sindok, meskipun Prasasti Pucangan tidak menyebutnya dengan pasti. Berikut daftar Raja-Raja Wangsa Isyana. 1. Empu Sindok, alias Maharaja Isyana Wikrama Dharma Tunga. 2. Sri Isyana Tunggawijaya, memerintah bersama Sri Lokapala. 3. Makutawang Sawardan. 4. Dharma Wangsa Teguh, memerintah di Jawa, Mahindradatta memerintah di Bali. 5. Air Langga, putra Mahindradatta dan menantu dari Dharma Wangsa Teguh. 6. Dilanjutkan garis keturunan oleh Kadiri dan Janggala, yaitu dua kerajaan hasil pembelahan Air Langga. 6. Dilanjutkan garis keturunan oleh Kadiri dan Kanggala,